Tadi kayaknya sih fair lah disini, gue liat sendiri juga, gue kedalam, okelah aja ini keren lah, gue pikir ya, yang ada di otak gue, tetap kita support lah. Yang penting mau dikoreksi aja. Wess, yang penting mau dikoreksi aja. Wahaya. Peningkat ya. Gak kalah lah, ada petik 4, bisa kalah. Eh, terus kapan nih? Gaspol SF bikin kopdar, Gaspol SF bikin lomba, kapan? Ganteng dulu, baru cuhat. Gak kalah lah, ada petik 4, bisa kalah lah. Hitungan ketiga, apapun yang terjadi, tetap dimilai. Satu, dua, tiga, mulai budi. Ini apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, yang juara, kedengeran, kedengeran. Jujunya juga aja, ujung-ujung kita update. Ini kalau burung juara, jawab salamnya semangat. Alhamdulillah. Kita bersama Gaspol SF. Markas di mana? Di Condet. Condet. Masuknya itu? Itu batu ampar. Oh, masuknya ke belakang tuh, lebatu ampar ya? Coba, perkenakan dulu di sisi kanan saya ada siapa? Hai, Yuda. Di tengah ada siapa? Saya Robet. Di tengah lagi ada siapa? Bembeng. Bembeng, Robet. Kalau ini emang udah jiru kunci sebetulnya. Jiru kunci Gaspol SF ada di Bang Yuda. Jadi, gue ini sedikit mengawali cerita tentang Gaspol SF. Jadi, dulu bos Hadi itu suka gak dicupang. Oh, iya. Benar-benar. Suka main sapsa. Benar-benar. Hobi banget? Hobi banget. Pada akhirnya dia cari-cari burung. Eh, cerita-cerita malah. Mbak Yuda, hari ini bawa berapa burung? Bawa lima. Juaranya? Ya, juara-juara tiga doang. Ini juara tiga doang. Sudah ada transaksi tapi kan. Juara mah belakangnya. Yang penting berulang laku. Ya, gimana ya? Eh, tapi sejauh ini perjalanan Gaspol SF mengikuti lomba-lomba di Labot seperti apa sih, Banyut? Ya, mau lomba pinggiran, ketengahan, nasional, dan itu kita ikut aja. Dan Mbak Gong sekarang kan ada di Medan, ya. Waktu dia ada di kita. Di Jakarta? Di Jakarta. Dia termasuk pemain yang frontal loh kalau masalah protes. Oh, iya. Mendasar sih protesnya. Dan menurut lu gimana tuh? Ya, ada dasarnya sih dia protes. Pasti. Kalau enggak ada ya dia di Maja. Termasuk perjalanan Bang Ajay bersama Kopdar Labot Indonesia juga. Dulu kan dikritisi banget sama dia kan? Iya, awalnya. Pernah merasa kecewa lo di mana lo? Satu di Wiladatika. Yang besutan Ajay? Yang dulu masih Kopdar Rektor. Oh, iya. Di Wiladatika. Dan Cirebon juga. Lo kecewa tuh? Kecewa. Ada Ajay di situ. Terus Ajay kan bikin sendiri kan? Iya. Menurut lu sekarang bagaimana dia? Untuk Kopdar Labot Indonesia yang digalang oleh itu? Ini baru pertama mungkin ya masih bagus. Cuma masih tadi ada yang kecewa juga temen. Nah, tadi ada peker yang masuk burung semi. Iya. Mungkin. Oh. Nanti tapi enggak. Tapi enggak. Nanti. Temen enggak. Apa? Poin masih. Bata apa? Sudah mungkin diperbaiki besok lagi. Itu memang perlu koordinasi tim juri dengan tukar Rektor. Pas koordinasi banget di situ ya? Seharusnya kalau kontret, dish dish. Enggak harus. Enggak harus peringatan ke satu atau ke dua. Kalau udah menuju. Kontret tadi kan kesempatan juara ada. Kalau stop point. Tadi kan akhirnya yang kontret kena dish. Tapi stop point masih juara satu. Oh, begitu. Dan itu ada kesalahan atau miskomunikasi. Oh, miskomunikasi. Om Robet. Jadinya ini kan teman jeda rapat. Iya. Jeda rapat. Saat pagi jeda rapatnya itu dia kebantu sama waktu habis. Peringatan pertama dan peringatan keduanya itu waktu sudah habis. Sudah mepek. Sudah habis. Sudah habis. Terbuka aja kita tidak membagus-bagusin tapi gak mau ngejelek-jelekin juga dong. Iya bener. Tapi menurut lo masih fair itu? Kalau menurut saya sih secara gak fair. Karena burung itu pun udah gak respon juga. Ini sih buat buah panitia lagi. Lebih selitih. Selitih bener. Untuk nada-nada yang sudah menuju ke konflik. Tapi kalau secara keseluruhan, Bang Robet, menurut lo lomba kali ini sukses gak sih? KRI? Sukses. Oh menurut lo, Bang? Sama. Walaupun ada, 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 ada. Sedikit tapi kan yang gak paham. Tapi itu hal yang wajar. Iya. Yang penting kita mau ngopi, ngumpul doang. Ikuti perjalanan kopter faktor aja. Tapi kan memang mereka juga pengaturan kan? Gak mau sirem bon. Sirem bon jangan dibahas lagi lah lo ngomongin sirem bon, Bang. Yang lalu, lalu. Lalu biar lalu. Sekarang ini untuk memperbaiki lagi biar tambah macet. Terus menurut lo nih, apa yang dilakukan aja ini sekarang ada perkembangan jauh? Jauh. Bagus. Dan lo yakin gak? Kopdar buat Indonesia aja ini bisa sukses? Bisa. Yang penting konsisten. Nah, lo lihat kinerja aja sendiri mengawasi semuanya di lapangan prosesi. Iya. Dia mengawasi. Iya kan? Iya, benar. Dan sekarang saatnya gue mau tanya. Lo kok bisa ada yang laku gitu gimana situnya lo mau niat pelangkasi? Ada yang mantel soalnya. Janjian? Enggak. Saya lagi ganteng. Cuma Bang Rovet nih yang tadi ditanyain. Burung katanya gak dijual. Oh, lagi main? Lagi main. Di pantau orang, gak tau. Gak tau gak, gak janjian juga. Janjian, emang kita lagi main. Ini burung lagi kerjanya lagi bagus. Emang bagus? Ya. Dia mantau dua sesi, stabil, jeda, rapet, durasi, sampai 2 menit. Nggak nyangka ada transaksi hari ini? Enggak nyangka. Transfernya kemana duitnya? Langsung kebos. Oh, bukan bentuk-bentuk uang kes, bukan ya? Bukan. Masa transaksi. Jadi bagi-bagi nanti dirimu aja ya? Enggak tau, itu mau. Tapi masa sudah transaksi gak kebagian, Bet, Beng? Enggak mungkin nih kayaknya. Kita mengharap sih. Senjata andalan Gaspol SF sekarang ada berapa? Waduh, kalah. Untuk lomba? Lomba. Wah, masih sekitar ada 20 burung mungkin ada. Jalan semua? Jalan. Jalan. Kita jadinya bingung juga nih maininnya. Mana, kadang ini mana. Betulnya kalau buat tektor ya itu yang tadi. Makin-makin. Burung damper. Sektor. Sektor. Sektor gigit. Sektor. Nah, kalau untuk jenis burungnya. Sekarang kan ada yang bebas saksi. Ada yang sektor. Terus ada yang umum tuh ya. Bali buah ada gak sih? Bali buah ada. Bali buah. Itu semua ada di Gaspol SF? Alhamdulillah ada. Ada semua? Alhamdulillah ada. Bahaya. Kalau untuk bulung kicaunya? Kicaunya ada. Murah. Siapa yang megang sekarang? Pas bagong. Buah Sadi ke Medan. Selagian saya ada. Satu lagi. Dua burung lagi di Halim. Di teman Halim. Sudah? Titip-titipin? Iya. Kalau kita murah juga aduh. Mencet nih Yudya. Mencet enggak. Tapi lu bisa? Megang murah ya? Ya. Kalau buat kicau gak terlalu bisa. Cuma ya belajar lah. Iya. Karena kan terakhir belanja cahigio sama murahnya kan agak lumayan tuh. Iya. Bersalih kan? Eh transaksi berapa nih? Lumayan. Ya. Ya cukup lah. Soalnya gini. Ini kan labet sekarang kan ada sebagian orang masih menutup mata kicamannya secara umum ya. Soalnya banyak iyo-io besar pada akhirnya tidak membuka kelas labet dan itu juga yang menjadikan orang-orang sekitar labet ini membuat komunitas-komunitas diharganya terpengaruh enggak dengan labet dulu dengan labet sekarang? Lebih murah kah atau? Lebih murah. Lebih terjangkau lah ya? Ya. 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 Kalau dulu mah puluhan ratusan juta kan? Sekarang transaksi berapa? Menuju. Lagi kesitu lagi. Enggak kan ngomongin itu lah. Enak. Cukup. Cukup lah. Cukup ya? Iya. Berarti labet ini masih banyak pengguna. Masih. Masih. Masih lumayan. Iya. Kalau kita kan tertarik biasanya kan karena masalah harganya. Wih ternyata masih wah ini labet. Main labet lah begitu. Tapi karena harga transaksinya terlalu tinggi jadi agak sungkan disebutkan juga. Dan kedepannya untuk lahbet mau lomba di mana? Yut. Belum tahu juga. Mungkin bos kalau. Ini di Radar Auri besok. Ada. Tanggal 12. Eh tanggal 12. Di mana? Tanggal 25 kali ya. Tanggal 25 kali ya. Tanggal 25 kali ya. Tidak tahu dah. Ini. Kopdar juga. Iya kopdar ini. Kali ini. Ya Aceh ini di Radar Auri kan? Ada ya. Yang mungkin kalau ada kita kasih. Wih. Kalau di mana ada lu kejarkan. Apakah tatasan kita? Atasan ada. Bos mah kadang-kadang gak gue boleh tahu informasi sana. Siapa ini ya? Sikat. Sikat. Biasanya gitu. Yang pasti dalam konten ini. Di channel Youtube Arena24. Kita akan merambah untuk jenis-jenis. Burung lainnya. Termasuk lahbet. Akan kita coba angkat kembali. Karena. Ternyata. Komunitas tabel itu gue persaingannya makin ketat. Secara organisasinya. Maupun secara pesertanya. Dan untuk Gaspol SF. Alhamdulillah puji Tuhan. Hari ini bisa membawa. Apa ya? Apa? 2-3 doang ya? 3 doang. Iya. Tapi bisa transaksi. Ada yang laku. Bisa gondol. Bukan uang Hali ya? Bukan. Lainnya bonus tetap mengalir lah. Ke kita-kita yang ada di lapangan. Dan untuk Bos Hadi. Bos Bagong. Yang lagi di Medan. Sukses terus. Sekeluarga. Sehat selalu. Dan dalam pekerjaan dalam bisnisnya. Terus berkembang. Karena Bos Hadi ini. Salah satu gue anggapnya kecamannya. Ter-fighter. Ya. Baiklah. Terima kasih. Bang Ropet. Bosku terima kasih. Lalu. Ya bos telpon. Ya. Agar. Loh. Mana? Nih. Lagi Wada bikin konten. Konten Pak. Konten. Konten. Ya. Kalau gue langsung minta komisinya aja. Belum transaksi kan gue malu. Nge-konten. Keren lah. Keren lah. Tadi. Sampai anak-anak. Keluk. Kesahnya gitu ya. Di konten ini gue sampein tuh. Gue sampein. Tuh. 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 Ini bosnya gaspol SF. Bos Bagong nih. Yang punya burung lagi di Medan. Tuh. Mantap lah. Juara sih cuma tiga. Tapi transaknya agak lumayan. Yang keras. Ui seh. Gak usah juara. Yang penting kualitas tuh. Tuh. Gila. Keren. Tuh. Jumlah juara. Juga. Tuh. 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 Terima kasih.